Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bagi, salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan, saya dari kelompok tiga akan menjelaskan tentang Understanding by Design tahap kedua Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya Yang pertama ketua kelompok adalah Puspananda Damayanti Saya sebagai juru bicara Anindya Prima Dayana Putri Dan yang ketiga adalah editornya adalah Lutfi Haidar Arashid Understanding by Design adalah sebuah pendekatan pembelajaran Yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri Dengan cara seperti apa? Yang pertama adalah menentukan hasil yang diinginkan Kemudian kita merancang proses pembelajaran Lalu memilih perangkat mana yang akan digunakan Pada tahap kedua Understanding by Design Guru harus tepat untuk mempertimbangkan bukti yang diperlukan Untuk menentukan sejauh mana siswa tersebut mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan Siswa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan ketika dia sudah memiliki enam kriteria pemahaman Yang pertama adalah menjelaskan Yang kedua menafsirkan Yang ketiga menerapkan Yang keempat mengubah perspektif Yang kelima berempati Dan yang keenam memiliki pengetahuan Keenam aspek tersebut tidak harus digunakan dalam pembelajaran yang sama Tetapi guru harus bisa memilih aspek mana yang sesuai dengan pemahaman dan tujuan pembelajaran Dalam pembelajaran, aplikasi, interpretasi, dan penjelasan adalah hal yang paling alamiah Sedangkan studi sosial empati dan perspektif dapat dilakukan jika diperlukan Penilaian pemahaman siswa mencakup bukti lain seperti kuis tradisional, tes, pengamatan, dan sampel kerja Untuk melengkapi gambaran penilaian yang ingin diketahui dan dapat dilakukan oleh peserta didi Contoh implementasi dalam pembelajaran terdapat pada materi listrik dinamis Pada materi ini, siswa diharapkan untuk dapat menganalisis besaran-besaran fisis arus, hambatan, dan tegangan Bukti penilaian dapat dilakukan dengan soal evaluasi perhitungan besaran fisis Berupa arus, tegangan, dan hambatan Siswa dapat mengukur arus dengan ampermeter yang dipasang seri terhadap resistor Dan mengukur tegangan dengan voltmeter yang dipasang paralel terhadap resistor Demikian penjelasan Understanding by Desen tahap 2 dari kelompok 3 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih